19 Manfaat Daun Daruju Herbal Daun daruju merupakan salah satu jenis tanaman yang termasuk dalam tanaman semak. Meskipun hanya tumbuh liar yang banyak hidup di pinggir sungai, atau pada tempat yang lembab. Daun daruju memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Oleh karena itu daun daruju juga dikenal sebagai salah satu daun yang dapat dijadikan obat herbal. Meskipun belum banyak diketahui, tumbuhan liar yang memiliki bentuk daun bergerigi dan warna yang kekuningan dan agak mengkilat ini, memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kandungan Senyawa Dalam Daun Daruju Daun yang berasal dari tanaman yang memiliki nama latin, Acantus montanus T. Anders ini memiliki kandungan senyawa yang dapat mengatasi berbagai jenis penyakit dalam tubuh. Beberapa senyawa dalam daun daruju diantaranya, saponin, polifenol, clavonoid, alkaloid, dan juga mengandung asam amino. Masing-masing senyawa yang terkandung di dalam daun daruju dapat membantu menyembuhkan beberapa jenis penyakit sesuai dengan masing-masing fungsi senyawa tersebut. Manfaat Daun Daruju Daun daruju memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Kandungan dalam daun daruju dapat mengatasi beberapa masalah kesehatan, diantaranya. 1. Mencegah sel kanker masuk ke dalam tubuh Daun daruju memiliki sifat anti-kanker. Sifat daun daruju yang anti-kanker ini dapat mencegah masuknya sel kanker ke dalam tubuh. 2. Mengatasi peradangan Selain anti-kanker, daun daruju juga memiliki sifat yang anti-inflamasi. Karena sifatnya yang anti-inflamasi, daun daruju dapat dimanfaatkan untuk mengatasi peradangan yang terjadi. 3. Mengatasi flu Flu sangat mengganggu aktivitas karena efek yang ditimbulkan dari flu dapat menyebabkan penderitanya pusing dan lemas. Mengatasi flu dapat diatasi dengan memanfaatkan daun daruju. Karena daun daruju dapat memudahkan mengeluarkan dahak pada tenggorokan. 4. Mengobati cacingan Orang yang memiliki badan yang kurus meskipun sudah makan banyak, dapat terjadi karena dua hal. Yakni karena metabolisme tubuh yang tinggi. Dan yang kedua dapat disebabkan karena cacingan. Adanya cacing dalam tubuh dapat menyebabkan makanan untuk tubuh dimakan oleh cacing. Mencegah dan mengatasi cacingan dapat diatasi dengan memanfaatkan daun daruju. 5. Mencegah penyakit kulit Kulit sebagai bagian tubuh paling luar tentunya sering melakukan kontak dengan lingkungan sehingga mudah terkena penyakit. Kesehatan kulit perlu dijaga dengan menggunakan lotion kulit maupun dengan menggunakan bahan alami seperti daun daruju dan membalurkannya pada kulit. Tidak hanya merawat kulit, akan tetapi juga menyembuhkan kulit apabila terkena penyakit. 6. Mengatasi penyakit gondok Penyakit gondok dikenal sebagai penyakit yang disebabkan karena kurangnya zat iodium yang biasanya terkandung di dalam garam. Selain dengan garam yang mengandung iodium, gondok dapat diatasi dengan menggunakan daun daruju. Daun daruju dapat dimanfaatkan sebagai obat alami untuk mengatasi gondok. 7. Sebagai obat hepatitis Setelah dilakukan penelitian tentang kandungan senyawa di dalam daun daruju, diketahui bahwa senyawa dalam daun daruju dapat mengatasi penyakit hepatitis. 8. Mengobati bisul Bagian tubuh yang terkena bisul biasanya akan terasa menyakitkan. Meskipun hanya terkena sedikit sentuhan, membalurkan daun daruju pada bagian tubuh yang terkena bisul dapat membantu mempercepat proses pengeringan bisul. 9. Menawarkan racun gigitan ular Ular memiliki bisa yang sangat berbahaya untuk tubuh. Orang yang terkena gigitan ular harus segera ditangani agar bisa tidak menyebar ke seluruh tubuh dan mengancam nyawa. Salah satu cara alami menawarkan racun gigitan ular yakni dengan menggunakan daun daruju. Senyawa dalam daun daruju dipercaya dapat menawarkan bisa gigitan ular. 10. Menyehatkan ginjal Tubuh dapat mudah terkena racun karena racun terdapat di mana saja. Apabila kadar racun dalam tubuh terlalu tinggi, maka ginjal akan bekerja keras untuk menyaring darah yang terkandung racun di dalamnya. Meminum air rebusan daun daruju dapat membantu kerja ginjal dalam proses penyaringan darah. 11. Menyehatkan organ hati Terlalu banyak racun dalam tubuh tidak hanya membahayakan organ ginjal, namun juga menambah kerja organ hati. Karena hatilah yang memiliki peran untuk menetralkan racun dalam tubuh. Ketika sangat banyak racun yang masuk ke dalam tubuh, Kerja hati harus dibantu, salah satunya dengan meminum air rebusan daun daruju. 12. Mengatasi diare Mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dapat menyebabkan saluran pencernaan terserang diare. Mengatasi diare secara alami dapat menggunakan daun jambu biji muda. Selain itu, juga dapat diatasi dengan daun daruju. 13. Mempercepat penyembuhan gigitan serangga Beberapa jenis serangga memiliki racun dalam gigitannya yang dapat menyebabkan terjadinya iritasi kulit. Untuk mencegah hal tersebut, balurkan daun daruju yang sudah ditumbuk pada bagian tubuh yang terkena gigitan serangga. Cara tersebut dapat membantu mempercepat penyembuhan luka yang disebabkan oleh gigitan serangga. 14. Membantu meredakan stres Adanya tekanan pikiran membuat seseorang menjadi stres. Mengatasi stres bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan meminum minuman yang memiliki senyawa yang dapat mengurangi stres. Salah satunya dengan minuman dari daun daruju. 15. Mengatasi sariawan Selain menggunakan obat sariawan, menyembuhkan sariawan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan alami yakni daun daruju. Menempelkan daun daruju yang sudah dihaluskan pada mulut yang terkena sariawan dapat membantu menyembuhkan sariawan dengan cepat. 16. Mengatasi rematik Daun daruju memiliki manfaat untuk mengatasi rematik. Dengan meminum jus daun daruju secara rutin, rematik akan semakin berkurang. 17. Mengatasi mah Kelebihan asam lambung dapat menyebabkan penyakit mah. Mengatasi mah dapat dilakukan dengan meminum rebusan daun daruju secara rutin. 18. Meningkatkan imunitas Daya tahan tubuh yang kuat akan membuat tubuh menjadi sehat karena tubuh dapat dengan mudah terhindar dari berbagai penyakit yang menyerang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yakni dengan menjaga pola hidup sehat serta meminum rebusan daun daruju. 19. Membersihkan saluran pencernaan Selain meminum air jeruk, membersihkan saluran pencernaan juga dapat dilakukan dengan meminum rebusan daun daruju. Daun daruju sebagai salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat sangatlah penting diketahui kandungan dan manfaatnya. Meskipun tidak dapat ditanam di sekitar rumah, daun daruju mudah didapatkan pada daerah yang lembab dan memiliki kadar air yang tinggi. Jangan lupa, like, and subscribe.